Intro Hai guys, balik lagi di channelnya Radius Kalbar Kali ini kita akan membahas tentang 7 drone yang merekam hal menyeramkan versi Radius Kalbar Satu di antara teknologi yang populer digunakan untuk mengambil video adalah drone Drone mampu terbang tinggi dan menangkap panorama alam yang menabjubkan Namun bukan cuma pemandangan aja nih guys Ternyata drone juga baik sengaja ataupun tidak digunakan untuk merekam hal-hal ekstrim dan yang tidak biasa guys Penasaran kan seperti apa aksi-aksi mendebarkan yang berhasil terekam oleh alat ini? Sebelum kita bahas, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Radius Kalbar Dan jangan lupa bagikan ke teman kalian Agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu, setuju? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mengulasnya Yang pertama Penyelamatan Peselancar Di video ini ada sebuah aksi penyelamatan di laut yang sangat mendebarkan Peselancar profesional Pedro Scooby Viana Sedang berselancar bertarung nyawa di tengah ombak raksasa di laut Portugal Ia terus dikejar ombak Hingga akhirnya tubuhnya terhantam Hingga ia terlepas dari papan seluncurnya Temannya mengendarai jet ski yakni Lucas Combo bergegas mendekati lokasi Scooby untuk menyelamatkannya Namun karena kejaran ombak dan angin kencang, ia terjatuh dari jet ski Orang kedua yang menyelamatkannya yaitu Hevaldo Pato Seorang veteran Peselancar ombak besar Dengan menggunakan jet ski, ia bergegas mendekati Scooby dan menarik hingga ke tepi Kemudian Pato kembali ke tengah ombak Setelah itu Pato berhasil menarik kombo dan menariknya hingga ke tepi Mereka bertiga pun selamat Yang kedua Di video ini ada sebuah rekaman video dari youtuber channel Aldos World TV Memutuskan bermain dengan dronenya di sebuah hutan Awal dirinya menerbangkan drone itu Kejadian apas mulai menimpa dronenya Dimana drone tersebut nyangkut di ranting pohon guys Setelah lama mereka menjatuhkan drone tersebut Dengan menggoyang-goyangkan pohon itu Kini usaha mereka tidak sia-sia Drone tersebut berhasil kembali dengan normal Dan tidak ada satupun yang rosak Untuk kedua kalinya Drone tersebut diterbangkan kembali dan masuk ke dalam hutan Drone tersebut merekam seorang yang tengah berjalan dari hutan tersebut Namun mereka tidak terlalu memperdulikan itu Lalu mereka membuat drone tersebut lebih masuk lagi ke dalam hutan Dan tiba-tiba saja drone merekam sosok aneh yang bergerak-gerak Saat drone lebih didekatkan lagi Sosok itu terlihat jelas Posturnya yang berwarna putih Terlihat merangka dan mereka menyebutnya sosok itu makhluk aneh Sosok itu agak mirip dengan makhluk SCP-096 ya guys Mungkin kalian ada yang tau Silahkan berpendapat di kolom komentar ya guys Terima kasih telah menonton! Yang ketiga Badut Lahan Jagung Kalau video yang satu ini sudah viral di beberapa channel Youtube ya Video yang di upload pertama oleh Golden Hour ini Menunjukkan sebuah pemandangan ladang jagung Namun ketika drone mengitari ladang Tiba-tiba terlihat ada sosok badut di tengah-tengah ladang tersebut Merasa keheranan badut ini awalnya terperangam melihat drone yang sedang mengambil gambarnya Namun tak lama Ia lari sekencang-kencangnya dan terperangam melihat drone dan kabur ke dalam hutan Tak sedikit netizen mengatakan bahwa ini settingan Namun banyak juga percaya dan bertanya-tanya Apa yang sedang dilakukan badut tersebut di tengah ladang jagung Menurut kalian nih Apa yang dilakukan badut di ladang jagung tersebut? Silahkan berpendapat di kolom komentar ya guys Yang keempat Dikejar Hiu Di video berikutnya diambil di suatu pesisir pantai Tampak ada anak kecil yang berlari ke arah laut untuk berenang ya Tapi yang menakutkan drone ini menangkap 4 Hiu yang berenang mendekati anak ini guys Nah entah diperingatkan atau tidak Bocah ini memutuskan untuk naik dari air Untungnya Hiu-Yu itu gagal menyerang dan anak itu selamat guys Yang kelima Bermain dengan paus Di video ini ada pemandangan yang luar biasa Tertangkap oleh drone di Barza, California, Mexico Para turis yang sedang berlayar menemukan dua ekor paus abu-abu Yakni sang hidup dan anaknya yang sedang santai berenang di laut Bukannya takut dan menjauh Turis itu justru mendekat dan menyentuh badan paus Mereka mendekat dan bahkan ada yang memegang mulutnya guys Waduh Untungnya paus yang berukuran 13 meter ini santui aja ya Kalau tidak Perahu mereka bisa diserang paus dan terbalik Menurut kalian paus ini memaksa manusia atau tidak? Silahkan berpendapat di kolom komentar ya guys Yang keenam Bermain dengan kembang api Eksperimen yang kurang kerjaan ini dilakukan di sebuah lapangan bersalju Coba lihat aksinya yang nyeleneh Mereka nekat mengikat dua buah kembang api di drone Dan menyelutnya guys Udah itu di tengah udara dingin ini mereka juga bertelanjang dada dan berlarian Ternyata eh ternyata mereka bermain Kejar-kejaran dengan drone yang dipasangnya kembang api Pilot drone-nya pun mengejar mereka hingga satu di antara mereka terkena Percikan kembang api Wah jangan ditiru ya guys Yang ketujuh Terbang di udara Di eksperimen berikutnya melibatkan beberapa orang yang membuat drone secara custom Untuk keperluan pertunjukan mereka Drone yang besar ini tak hanya untuk mengambil video guys Tapi dirancang untuk mengangkat beban yang berat Contohnya seperti manusia Diawali dengan aksi ice ski Yang ditarik menggunakan drone Pria ini berhasil meluncur hingga beberapa ratus meter Dan aksi yang berbahaya Yang ditunggu-tunggu pun tiba Pria ini akhirnya terbang diangkat oleh drone melintasi pegunungan salju Keren ya Nah itulah tujuh drone yang merekam hal menyeramkan versi Radius Kalbar Terima kasih telah menonton